tahu ke teman-teman kalau di filmura update-an yang terbaru, dia tuh sudah bisa terintegrasi dengan chat GPT kalian tahu apa? ya itu artinya sekarang kita bisa lebih gampang kalau misalnya kita pengen bikin konten nah jadi di video kali ini saya akan contohin sedikit nih gimana sih caranya buat bikin konten menggunakan fitur AI ini jadi nanti untuk raskahnya itu kita akan bikin melalui chat GPT terus untuk suaranya itu kita akan bikin melalui fitur text to switch dan yang terakhir untuk videonya nanti kita akan ambil melalui fitur stock media oke yang pertama disini kita buka dulu software filmurannya dan di halaman awal disini kalian bisa lihat ini ada pilihannya AI copy rating ini kalian klik terus nanti bakal muncul tampilan seperti ini nah jadi nanti untuk perintahnya itu kalian masukin di bagian sini nah contohnya seperti ini disini saya minta bikinin ya satu buah naskah dengan tema hewan gitu kalau udah kita submit nah hasilnya nanti kurang lebih seperti ini jadi disini dia udah otomatis bikinin judul terus dia juga sudah bikinin rekomendasi nih kira-kira video yang mesti ditampilin itu seperti apa terus dia juga sudah bikinin naskah yang mesti kita ucapin ya sebagainya dan ya beberapa rekomendasi yang lainnya bisa kalian cek di bagian dua nah jadi untuk tulisan ini tinggal kita eksekusi aja menjadi sebuah video caranya gimana? ini caranya gampang banget jadi langsung aja disini kita bikin aja satu buah project baru gitu langsung aja yang pertama disini kita akan apa ya mungkin yang pertama kita akan generate suaranya dulu ya menggunakan fitur text to speech yang ada di film urat jadi untuk tulisan ini kita copy dulu habis itu untuk bikin text to speech ini caranya gampang kalian masuk aja ke menu title terus kita bikin aja satu buah tulisan biasa ya kayak gini dan tinggal kita paste aja tulisannya gitu nah jadi untuk ngeakses text to speech itu syaratnya memang kita mesti bikin satu buah tulisan dulu untuk merubah tulisan ini menjadi suara caranya tinggal klik kanan terus pilih text to speech habis itu di bagian bahasa ini kita ganti jadi bahasa Indonesia dan di bahasa Indonesia disini disediakan ada empat preset suara ya yang bisa kita gunakan nah untuk ngeperbiot kalian tinggal double klik aja Wondershare kreativitas sederhana Wondershare kreativitas sederhana oke kayaknya disini mungkin kita akan gunakan suara Michael nah di bagian bawah disini ada pengetaran lagi seperti speed dan juga pitchnya nah untuk pitch kayaknya kita turunin aja ya biar suaranya nanti bisa terdengar lebih berat gitu oke kalau udah tinggal kita klik ok nah jadi disini si film urat itu ngeproses dulu ya untuk tulisan kita tadi menjadi file suara dan kalau sudah maka nanti hasil suara kita itu akan otomatis muncul di bagian bawah sini nah jadi selanjutnya tinggal kita bikin lagi untuk naskah-naskah selanjutnya nah jadi tinggal kita copy habis itu ini tulisannya kita ganti dulu terus tinggal kita generate lagi text to speech seperti tadi oke jadi disini untuk voice overnya ya atau suaranya sudah saya susun sesuai urutan yang direkomendasikan sama chat GVT tadi nah tugas kita selanjutnya adalah kita akan cari scene ya atau tampilan dari videonya nah buat cari tampilan video itu kita bisa masuk ke halaman stock media nah untuk mencari video disini kalian bisa cari bisa melalui pixel atau bisa juga lewat pixabye sebagai contoh kita lihat pixel aja ya terus disini kita pilih yang video habis itu disini kita mungkin baca dulu nih rekomendasi video sama chat GVT tadi jadi disini yang pertama direkomendasikan adalah video di taman ya yang ada hewan-hewannya banyak jadi mungkin disini kita akan coba cari taman seperti ini Oh ya kelupaan jadi untuk pencariannya disini gunakan bahasa Inggris ya berarti untuk taman itu park seperti ini tuh nah disini lumayan banyak ya video tentang taman tapi orientasinya kita ganti jadi landscape aja terus resolusinya mungkin kita filter jadi HD aja ya biar tidak terlalu burat lah istilahnya Oke misalkan kita akan coba ambil video ini terus kita tarik aja ke timeline terus kita cari lagi video yang lain nih oke sebagai contoh untuk scene pertama mungkin kita akan coba gunakan video ini ya jadi disini videonya mungkin kita akan susun dulu Oke contohnya seperti ini jadi disini untuk scene pertama saya susun kurang lebih videonya seperti ini ya Assalamualaikum teman-teman di dunia ini terdapat berbagai jenis hewan dengan beragam warna bentuk dan habitatnya masing-masing kali ini mari kita belajar tentang hewan-hewan di dunia yang membuat kita takjub dengan keaneka ragamannya Oke jadi scene pertama kayaknya udah oke ya selanjutnya kita akan coba bikin video untuk scene selanjutnya Oke contohnya seperti ini jadi disini untuk videonya sudah saya susunnya sesuai dengan naskah yang ada di bagian sini gitu nah tugas kita selanjutnya disini kita mungkin tambahkan seperti back sound musik gitu untuk dapetin musik kita bisa masuk ke menu audio dan disini tinggal kita caranya musik yang cocok sama video kita contohnya misalkan kita pakai musik ini dan tinggal kita trik aja ke timeline video kita dan biar makin keren disini kita akan coba ya bikin subtitle di bagian sini untuk bikin subtitle disini ini kita juga bisa bikin secara otomatis ya menggunakan fitur di filmur ini caranya ini tinggal kita blok dulu seluruh office over kita tadi terus klik kanan dan pilih speech to text nah disini kita pilih bahasa kita pakai itu adalah bahasa Indonesia terus kita pilih yang dibagian sini supaya seluruh bagian yang ada di sini itu bisa ke bikin subtitle nya terus ini jangan lupa di checklist juga biar subtitle subtitle nya otomatis tersusunnya sesuai dengan neska kalau udah kita klik Oke kalau udah dan hasil subtitle nya dia kurang lebih seperti ini Assalamualaikum teman-teman di dunia ini terdapat berbagai jenis hewan dengan beragam warna bentuk dan habitatnya masing-masing nah kalau misalnya ada subtitle yang masih kurang pas nanti kalian rapikan aja atau kalian atur aja cara ngatornya ini gampang kalian tinggal double klik terus kita masuk di bagian sini dan ya di bagian dalam sini tinggal kita atur atur aja subtitle nya misalkan kalau misalnya ada kata-kata yang salah kah atau mungkin posisinya kurang pas tinggal diatur aja Oke untuk hasil dari video kita nanti kurang lebih bakalan seperti ini Assalamualaikum teman-teman di dunia ini terdapat berbagai jenis hewan dengan beragam warna bentuk dan habitatnya masing-masing kali ini mari kita belajar tentang hewan-hewan di dunia yang membuat kita takjub dengan keanekaragamannya pertama kita akan mengenal hewan yang sering ada di sekitar kita yaitu kucing kucing adalah hewan yang lucu dan imut yang menjadi sahabat banyak orang mereka biasanya memiliki bulu yang halus dan lembut serta hobi bermain selanjutnya kita akan mengenal burung hewan yang memiliki kemampuan terbang karena sayapnya yang kuat mereka juga mempunyai berbagai macam warna dan suara khas untuk menarik pasangan tak ketinggalan di dalam air terdapat ikan ikan memiliki berbagai macam jenis besar maupun kecil yang bisa kita temukan di sungai laut maupun danau mereka biasanya tinggal di dalam air dan menghuni terumbu karang itulah beberapa jenis hewan yang ada di dunia yang sangat menarik untuk diketahui mereka memiliki keunikan dan keindahan masing-masing mari kita jaga dan cintai hewan-hewan yang ada di sekitar kita karena mereka adalah bagian dari keanekaragaman yang menghayati di bumi Oke kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini Nah menurut kalian gimana nih Apakah ini ngebantu banget dalam bikin konten atau menurut kalian ya biasa aja gitu jangan lupa nanti kalian bisa terus aja alasan kalian di kolom komentar di bawah so terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua kalau gitu saya bang tutorial sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya salam tutorial dan terima kasih